Pemirsa kinerja penjualan retail Bali pada Agustus 2022 diperkirakan meningkat secara bulanan. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real IPR Bali yang tercatat sebesar 94,8 atau meningkat sebesar 0,97% MTM dibandingkan IPR bulan sebelumnya sebesar 94,0. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Bali Trisno Nugroho di Denpasar mengatakan pertumbuhan IPR bulan Agustus 2022 tersebut juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,3% MTM. Pertumbuhan IPR bulan Agustus 2022 tersebut juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,3% MTM. Pertumbuhan positif pada Agustus sejalan dengan semakin tingginya aktivitas pariwisata di Bali seiring periode high season dan terkendalinya inflasi Bali terutama untuk komoditas volatile food. Trisno Nugroho menyampaikan perakhiran kenaikan kinerja penjualan retail di Bali bulan Agustus 2022 bersumber dari penjualan kelompok barang peralatan informasi dan komunikasi serta makanan minuman dan tembakau yang masing-masing sebesar 9% dan 2,4% MTM. Sedangkan kelompok suku cadang dan aksesori serta barang budaya dan rekreasi mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,9% MTM dan 0,4% MTM. Kinerja positif penjualan eceran di Bali pada Agustus 2022 tersebut sedikit lebih rendah dengan kondisi nasional yang mengalami pertumbuhan pada indeks penjualan real IPR nasional sebesar 1,35% MTM. IPR nasional pada periode laporan lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 3,12% MTM. Peningkatan IPR nasional pada bulan Agustus 2022 bersumber dari meningkatnya kinerja penjualan eceran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok sub sandang serta kelompok barang lainnya yang meningkat masing-masing sebesar 2,4% MTM, 1,7% MTM, dan 1,4% MTM. Trisno menambahkan dari hasil survei konsumen BI pada Agustus 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi di Provinsi Bali semakin tinggi. Hal tersebut tercermin dari indeks keyakinan konsumen IKK Provinsi Bali di Agustus 2022 yang tercatat pada area optimis indeks lebih dari 100 sebesar 149 meningkat dari 137,8 pada Juli 2022. Optimisme tersebut juga lebih tinggi daripada kondisi nasional yang mencatatkan IKK nasional sebesar 125,1. Semakin tingginya keyakinan konsumen Bali didorong oleh relatif stabilnya harga bahan pokok, terutama komoditas solti kultura, pada bulan Agustus serta sentimen positif terhadap pemulihan ekonomi Bali. Hal ini didukung oleh periode high season bagi kunjungan wisatawan di bulan Agustus dan persyaratan perjalanan yang semakin mudah. Bisnis Bali melaporkan.